Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama saya Dodi Burman Kali ini kita akan melanjutkan Di pertemuan ke 6 Yang dimana pada pertemuan yang pertama Kita sudah Kita sudah masuk pada Menampilkan Text Ke LCD 16x2 Nah jadi untuk pertemuan pada kali ini Kita akan Membuat text tersebut Menjadi berjalan Tersebut sebagai Running text Yang menggunakan LCD 16x2 Di platform Tinkercad ini Nah jadi pertama kita Masuk terlebih dahulu Seperti biasa di Platform Tinkercad Ya itu Tinkercad Dotcom Jadi kita enter Nah setelah itu akan tampil Tampilan layar berandangnya Lalu kita pilih Circuit Lalu kita klik try circuit Ataupun Coba circuit Nah ini adalah Skematiknya kemarin Yang bisa juga kalian dapatkan Di sini Di klik out Lalu kalian pilih Di bawah ini LCD Ya Ini Ini LCD nya Nanti kalian bisa sesuaikan dengan menyusunnya Ya Dengan menghubungkan antara Dari pin 12 ini Sampai pin 11 Sampai ke pin 5 Sampai ke pin 2 Misalnya baru DND dan PCC nya Nah baiklah kita masuk ke Code nya Ya kita push yang ini Nah jadi yang pertama tentu kita akan Masukkan terlebih dahulu Seperti yang kemarin Yaitu Library nya Dengan mengetik Ya Include Ataupun Include Include Dalam kurung Liquid crystal Titik H Jadi ini adalah Bahasa pemograman C++ Nah kemudian kita Ketik lagi Ya Sama Liquid crystal Liquid crystal Kemudian pin Berapa yang kita gunakan di sini Yaitu dari pin 12 Sampai ke Pin 11 Kemudian dilanjutkan dari pin 5 Sampai ke pin 2 Ya berarti kita masukkan Pin 12 Koma Pin 11 Koma Kemudian pin Pin berapa Pin 5 Ya pin 5 Koma 4 Koma 3 Koma 2 Koma Nggak 2 ini Langsung ya Tutup urus Nah kemudian kita Masuk ke White step Ataupun Perintah Satu kali jalan Ya White step Nah disini kita Masukkan LCD Begin Ya Masih di beginnya Ukuran berapa LCD nya Ukuran 16 kali 2 Berarti kita masukkan Dalam kurung 16 Kali 2 Ya 16,2 Ya Yang artinya kita menggunakan LCD 16 kali 2 Lalu pada kiri dengan Titik 2 Kemudian kita Tutup kurung Kita masuk Ke Perintah Point Ataupun Perintah Satu kali jalan Eh Pengulangan ya Nah jadi yang pertama Kita masuk ke Video dulu Ya Bikin variable Dengan tipe data integer Dengan Tipe data integer Yaitu Inti Ya Ini artinya adalah Input Ya Ini akan kita deklarasikan Menjadi Running tag Nantinya LCD Ya kita masukkan Untuk set Cursor nya Ataupun Posisinya Cursor ya Bukan U Bukan Powercore Cursor Kita bikin No Saja Titik 2 Kemudian kita Tulis ya Contohnya kita mau tulis Apa nama kita Atau Hello world Ya Dan lain sebagainya Ya Berarti kita masukkan Disini Untuk LCD print ya Itu kita bebas Untuk menulisnya Untuk menulisnya Contohnya disini Saya menulisnya Youtube B Dotcom Slash C Slash Dodi Gurman Ya Nah kita Tutup kurung Seperti biasa Kita kiri dengan Titik 2 Kita enter Ya kita bikin disini Ya For Of Dari For Of Form Dari For Of For Untuk Ya For Untuk Yang tadi kita masuk I Ya sama dengan Posisinya Adalah 0 Kemudian kita Titik 2 Tanda kiri Kemudian disini Kita masuk I nya lagi Yaitu dengan Simbol Lebih kecil Ya 16 Untuk LCD 16x2 nya Kemudian kita Akiri Dan kita Masukkan Lagi I Ya plus plus Nah ini adalah Untuk Membuat dia Menjadi Coding Simbol Coding Coding Untuk membuat dia Menjadi running tag Enter Tutup kurung Eh buka kurung Kurawa Kita Masukkan LCD Disini Untuk Scroll Ya Untuk Scroll Display Ya Ya lah Display lah Kalau gak salah This Scroll Display Display Ini display Posisinya Nah ya Posisi Dari kiri aja Berarti left Ya Posisinya Left Kurung Untuk Kecepatan Ataupun delay Itu kita Masukkan Kecil aja Yang 250 Untuk delay Ini bebas Sebenarnya Kita mau Satu detik Itu terlalu lama Pula Ya Atau 1000 Relainya Isinya Kita enter Berarti 250 Untuk posisi Relainya Biar agak cepat Oke Tetep kurung Ya Sekarang Kita coba Untuk Jalankan Masih Masih Heron Bela Liquid Liquid Crystal Liquid Crystal Ini salah Ini juga Display Berarti Scrollnya 2 Scroll 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 S S C R O L L D I S V L E Y Coba Kita Lulang Display LED Ini LCD Begin Nil Love Coba Kita Tulis Ulang LCD Titik SC F O Coba Burung Titik burung Coba Kita Masukkan L Kecil Nah Sekarang LCD Sudah Berjalan Berarti Sudah Berhasil Sudah Siap Nah Jadi Disini Youtube.com Seles Dari Burman Ini adalah Tampilan Daripada LCD Yang Sudah Kita Set Ataupun Sudah Kita Coding Nah Jadi Ini Potension Untuk Menerang Dan Meruduk Nah Seperti Nah Nah Dan Ini Coding Nanti Kalian Bisa Download Di link Deskripsi Yang Akan Saya Lampirkan Di link Deskripsi Untuk Coding Coding Jadi Ini Adalah Rangkaian Juga Nanti Kalian Bisa Sesuaikan Ya Dan Ini Adalah Pin Yang Kita Gunakan Dari Pin 12 11 Lepis 5 Sampai Pin 2 Yang Kita Cocokkan Pada Coding Yang Terdapat Ya Pada Form Coding Ini Ya Tempat Kita Menulis Nah Baiklah Sampai Disini Saja Untuk Pertemuan Kali Ini Dan Kita Akan Lanjut Di Pertemuan Selanjutnya Sekian Terima Kasih Dan Sampai Jumpa